Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dua Pastinya di Galeri Senapan Angin disini saya akan menemukan berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi 2 senapan angin yang ada di bangsa ini dan kita akan melakukan spek-spek dari kedua senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana yang kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dilancarkan sinar dan pastinya dipanjangkan umumnya juga saya doakan semoga diri kalian terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian lalu wajib tonton terus di video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe lagi tambah sini untuk merekomendasi kedua senapan angin disini sudah ada 2 senapan angin itu ada senapan angin bocah bested dan juga ada senapan angin bocah malabar kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu itu senapan angin bocah bested kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya kita bahas secara peruntasinya dari bagian laras sampai ke bagian popornya di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya kita bahas untuk bentuk laras dan juga panjang larasnya itu ada berapa kita akan bahas dari depan sini untuk larasnya ini menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombonya juga disini ada serombonya yang serombonya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya 12, diameternya 14 dan di ujian laras juga ada bagian penutup larasnya karena disiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan paradem juga intinya kalau kalian juga belum setiap senap dibakain paradem saja agar tidak habis untuk bagian larasnya dan untuk bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya ini namanya bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung adalah OD38 dan di ujiannya tabung ada bagian manometernya dan untuk manometernya itu untuk kalian melihat kapasitas anginnya untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 jadi kalau di bagian makna manometernya untuk bagian manometernya untuk melihat kapasitas anginnya ada di bagian manometernya atau di bagian ujiannya tabung ada di bagian sebelah sini untuk kapasitas anginnya jadi 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 semisal kalau angin sudah mencapai 1000 itu bulu-buluangkan ini jadi jangan sampai dianolkan intinya agar senapan kalian itu pasti tetap penutup tabungnya tidak mudah badar juga makanya kopi setara alat yang sampai bukan apalagi menurutkan untuk bagian tabungnya dan untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian malas bagian pengisian angin itu ada di bagian sini ini namanya bagian pengisian anginnya untuk pengisiannya disini sudah menggunakan minik plus seperti ini sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi dan untuk pompa nya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan di bagian sini itu ada bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC untuk senapa angin bocap ini masih menggunakan seri 6 masih semi CNC bukan full CNC dan di bagian atasnya itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga hanya kalau kalian menaruh teleskop pasti ada di bagian atasnya berada di bagian sini untuk bagian teleskopnya itu ada di bagian atasnya chamber dan di bagian setengah-tengah ada bagian pengisian kulitnya untuk bagian pengisian kulitnya ada di bagian sini untuk bagian pengisian kulitnya untuk pengisiannya disini tuh ada dua pengisian itu ada magazin dan juga ada singgleshootnya intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena disini tuh ada dua pengisian itu ada magazin ya itu dan juga ada singgleshootnya misalnya kalau kalian suka dengan magazin bisa kalian isi dengan magazin tapi kalau kalian tidak suka dengan magazin bisa diganti dengan singgleshoot saja karena disini tuh ada dua pengisian yaitu ada magazin dan juga ada singgleshootnya gitu dan disini disambungin juga ada bagian tarikannya ini namanya bagian tarikan untuk tarikannya disini sudah menggunakan yang namanya tarikan model atau tarikan jet lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan gel tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever bukan menggunakan tarikan gradel dan untuk di bagian sini itu ada bagian setelan powernya juga itu bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak baby biawak dan lain sebagainya juga hanya bulan-bulan besar yang berkaki empat kalau yang small game itu baru yang bulan itu semisal kayak burung tupai dan lain sebagainya juga hanya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang small game itu untuk yang kecil gitu dan di bagian ujungnya di bagian antara laras dengan tabung sudah ada bagian satu cincin laras di bagian sini juga ada bagian cincin larasnya yang tak ada di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabung yang funsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berburu ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan ungkul berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran, makanya disini dilengkapi dengan jenjen rasa agar aman dan pasti tidak akan berpuluh saat kalian gunakan untuk berpuluh, ini akan aman banget kalau sudah ada bagian jenjen latasan, intinya tidak akan berpuluh saat kalian gunakan untuk berpuluh gitu, oke lanjut ke bagian bawahnya di bagian bawahnya disini, sudah ada bagian triggernya juga, bagian triggernya ini sudah menggunakan triggermay karena disenapan angin itu ada dua triggermay Ada trigger mat dan juga ada trigger Kasih tapi kalau senapan angin buka Peset ini sudah menggunakan trigger mat Dan di bagian atas trigger Ada bagian safety trigger atau bagian Pengaman picunya yang punya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini agar tidak Dipakai sembarang orang Misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena Senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memotongan picu Atau bagian safety trigger Ini agar aman, jangan untuk senapan angin Karena pasien tidak dipakai untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memotongan picu Atau bagian safety trigger Saja gitu Kita bahas ke bagian belakangnya Di bagian belakangnya ini sudah ada bagian popornya juga Untuk popornya disini menggunakan popor kasih Yang terkait dari bahan kayu maoni Sehingga peor dan pasnya tidak mudah patah juga Intinya akan ada banget Kalian tulis pemberitannya dari bahan kayu maoni Untuk bagian popornya belum di finishing Masih berwarna putih seperti ini Untuk bagian popornya juga Dan di bagian sini juga ada bagian variasi Dan di sebelah sini juga ada bagian variasinya Dan aja tulisannya geset di bagian sininya juga Dan di bagian ujungnya popor juga ada bagian setelan pipinya Yang bisa dinecturunkan untuk sesuai dengan selera kalian Untuk bagian setelan pipi bisa dinecturunkan Untuk sesuai dengan selera kalian bisa diataskan Dan juga bisa diturunkan juga Dan di belakangnya popor juga ada bagian sender dan bau yang terbuat dari kalian Sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Oke tadi untuk selek-selek senapan angin yang pertama yaitu senapan angin Bocap Deset Kita bahas ke senapan angin yang kedua dari senapan angin Bocap Malabert Kita bahas dari bagian popornya terlebih dahulu Untuk bagian popornya juga sama Menggunakan popor lasik yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga Karena ini pemberitannya dari bahan kayu mauni Dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam Seperti ini Dumb Dove yang kalau yang atas belum di finishing Kalau senapan angin yang kedua Untuk bagian popor sudah di finishing berwarna hitam seperti ini Dan di ujungnya popor juga ada bagian setelan pipih Yang pastinya bisa dinyatunkan untuk sesuai dengan selera kalian Ini yang bisa diataskan dan juga bisa ditunjukkan Karena di sini bisa diataskan dan juga bisa ditunjukkan Untuk sesuai dengan selera kalian untuk bagian setelan pipihnya Dan di belakangnya popor juga ada bagian sender dan bau Yang terbuat dari karat tanpa sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian gitu Dan di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang small game itu untuk bulan kecil Semisal kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga Kalau yang big game itu bari yang bulan besar Semisal kayak baby, biawa, dan lain sebagainya juga Yang bulan-bulan besar yang berkaki 4 Dan jangan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan powernya Yang big game yang besar dan yang juga small game Itu untuk bagian yang kecil Dan di bagian sini juga ada bagian chambernya juga Untuk chambernya ini juga sama Menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Untuk 2 senapan angin ini masih menggunakan seri 6 Semua masih semi CNC bukan full CNC Dan di bagian atas chamber juga ada bagian limoting Atau penaruh teleskopnya juga Kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian asas chamber Ada di bagian sini untuk bagian teleskopnya Dan bagian pengisian polo untuk bagian pengisiannya itu ada di bagian tengah-tengah chamber Ada di bagian sini untuk bagian pengisian polonya Untuk pengisiannya disini itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena disini tuh ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada Single shirtnya Misalnya kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine bisa diganti Dengan tingkat itu saja Karena disini tuh ada 2 pengisian dan ada magazine Dan juga ada single shirtnya Yang mudah banget untuk diatur Dengan sesuai selera kalian Dan disini di belakangnya chamber Ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Bukan menggunakan tarikan bedel tapi disini sudah yang menggunakan tarikan modern atau tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget itu pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan kredel dan di bagian atasnya ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agak tidak dibakai sembarang orang sementara kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bayar banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengaman picu atau bagian safety trigger-nya saja ini agar aman dan senapan angin kalian bisa dipakai untuk sembarang orang makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengaman picu atau bagian safety trigger-nya saja kita base ke bagian depannya di pinggang depannya sini sudah ada bagian larasnya kita base dari bentuk klasnya dan juga panjang klasnya itu ada berapa untuk klasnya ini menggunakan laras Z2S yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serambungnya juga disini ada serambungnya yang serambungnya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya 12 cm, diameternya 14 cm dan di ujungnya laras juga ada bagian penutup larasnya karena di setiap cenapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua, untuk penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian menggunakan paradam juga kalau kalian suka berburu-buru sesnal di bagian benar saja agar cenyap dan tidak bersik untuk bagian larasnya dan di bagian bawahnya sini itu ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung V6, tapi disini menggunakan tabung GSM kalau cenapan angin yang pertama menggunakan tabung 2 OD38 tapi kalau cenapan angin yang kedua menggunakan tabung GSM dan untuk diantara laras dengan tabung dilengkapi dengan bagian seratunya laras di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak membuka goyang saat kalian digunakan untuk berburu ini akan amat banget kalau sudah ada bagian cenyap larasnya saya bisa kalau disini tidak ada cenyap pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cenyap agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan amat banget karena disini sudah ada bagian cenyap larasnya di bagian antara ras yang tapung di bagian sini dan untuk bagian manometernya untuk bagian manometernya ada di bagian ujungnya sini ada di bagian bawahnya senapan angin kalau senapan angin yang pertama itu ada di bagian ujungnya tapung untuk bagian manometer yang senapan angin kedua itu ada di bagian bawahnya senapan angin ini untuk bagian manometernya untuk kapasitas anginnya itu ditama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI sampai dilebihkan apalagi dienalkan kalau senapan anginnya sudah mencapai 1000 PSI jangan sampai dianalkan senapan angin kalian tidak mudah bodoh juga makanya kalau biasa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienalkan untuk bagian pengisian anginnya di bagian tapungnya dan untuk bagian pengisian angin untuk bagian pengisiannya itu ada di bagian sini ada di bagian bawahnya senapan angin sama kayak manometernya untuk bagian pengisian anginnya juga sama menggunakan mini kubel sehingga tidak perlu kubelar tambahan lagi untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian lebih banyak kompanya dengan kompa kompresor juga intinya jalan di pompa PCP tapi di antinya dengan kompa kompresor juga gitu itu tadi kita bahas untuk kedua senapan angin ini kita sudah bahas untuk kedua senapan anginnya sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini untuk harga senapan angin yang senapan angin yang pertama senapan angin bucah besar harganya cuma Rp3.800.000 di belakangnya dan pasal juga ada bonus bonus juga yaitu ada 7 bonus kelengkapan ada tas, tali, sandang, gantungan puru, peluru tas, semagajin, padam, dan juga ada STKS-nya juga dan juga di bulan Desember ini juga ada pertolongan harga di setiap bulan senapan angin di galeri senapan angin jadi harga Rp3.800.000 menjadi Rp3.300.000 ada potongan harga Rp500.000 dan senapan angin kedua senapan angin bucah malabar untuk harganya itu harga Rp3.500.000 dan pasal sudah ada bonus bonus juga ada 7 bonus kelengkapan ada tas, tali, sandang, gantungan puru, peluru tas, semagajin, padam, dan juga ada STKS-nya juga dan juga ada potongan harga untuk senapan anginnya untuk harganya menjadi Rp3.100.000 yang asalnya itu Rp3.300.000 menjadi Rp3.100.000 ada potongan Rp400.000 kalau senapan angin yang pertama itu ada potongan harga Rp500.000 kalau senapan angin yang kedua hanya Rp400.000.000 saja dan untuk kalian kalau membeli senapan anginnya juga ada garasinya untuk garasinya itu ada di garasi tabung dan juga ada di garasi akurasinya untuk garasi tabung itu di 2 bulan dan untuk garasi akurasi di 2 minggu saja dan untuk packingannya disini juga menggunakan packingan kayu juga sehingga lebih aman dan pasti akan aman banget saat diantar ke rumah kalian tidak akan usah karena disini sudah menggunakan packingan yang kayu juga dan sebelum dikirim juga disini itu ada tes akurasinya bisa kalian itu bisa melihat untuk tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin itu harus hubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja dan di garasi senapan angin juga ada 2 cara pembayaran itu ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenalkan DPS sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan selanjutnya kalian akan dihubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja itu ada sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk klik yang selanjutnya dan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini saya Dia Bapak Ubudi Wassalamualaikum Wr Wb Baru Katu Dedeh